Pasca Lebaran Idul Fitri berbagai penyakit mengancam warga karena pola makan yang tidak sehat dan terkesan kebablasan, diantaranya diare dan hipertensi. Usai perayaan Hari Raya Idul Fitri, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan terutama pola makan, karena biasanya berbagai penyakit rentan menyerang pasca Lebaran lantaran pola makan yang tidak sehat. Penyakit yang rentan menyerang pasca Lebaran diantaranya diare dan hipertensi, terbukti dari banyaknya pasien yang ditagani di RSU Dekayu Agung. Penyakit tersebut biasanya menyerang pada usia produktif. Santan, minyak-minyak, daging, makanan manis menjadi salah satu pembicu penyakit tersebut. Ada pun gejalanya seperti mual, muntah, dan sakit ulu hati. Bagi masyarakat yang terserang penyakit ini, hendaknya segera berobat dan berkonsultasi ke puskesmas atau dokter terdekat agar segera ditangani. Sebelah Lebaran ini, jadi dari kuasa ke Lebaran, masyarakat harus mengkonsumsi makanan yang berimbang, jangan terlalu berlebihan, jangan makan santan yang berlebihan, jangan makan manis yang berlebihan, dan juga ini banyak sedekah-sedekah seperti itu. Jadi jangan makan daging juga yang terlalu berlebihan. Jadi makan makanan yang berisi. Warga usia rentan penyakit dihimbau menahan diri dari banyaknya makanan saat dan usai Lebaran Idul Fitri. Dari Ogan Kombri, Ngilir, Fitri Yadi Aijus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.